Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, channel nasib dan hoki akan membahas mengenai 8 tanggal lahir paling sakral. Mereka memiliki inti spiritual dan daya gaib yang paling tinggi menurut numerologi Primbon Jawa. Dalam menentukan sifat dan karakter manusia, terdapat berbagai macam metode, selain melihat dari pasaran atau wetonnya bisa juga dilihat dari angka-angka spesifik pada tanggal kelahirannya. Di dalam rangkaian angka yang menyusun suatu tanggal lahir, tersimpan suatu rahasia mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri pribadi seseorang, susunan angka tersebut bisa diterjemahkan dan akan mewakili perjalanan hidup yang bersangkutan. Ilmu numerologi Primbon Jawa menyebutkan bahwa ada 8 tanggal lahir yang secara alami memang memiliki kesakralan tersendiri. Mereka dipercaya memiliki inti spiritual dan daya gaib yang paling kuat di antara tanggal kelahiran yang lain. Tanggal lahir sakral pemilik spiritual dan daya gaib paling tinggi urutan pertama adalah panjenengan dengan tanggal lahir satu. Tanggal lahir yang juga sering disebut sebagai tanggal lahir paling keramat ini memiliki makna spiritual yang sangat besar yaitu sebagai simbol penciptaan, selain itu tanggal lahir satu juga menyimpan kekuatan yang paling besar di antara yang lainnya. Panjenengan dengan tanggal lahir satu menyimpan kemampuan untuk menciptakan dan menghasilkan, panjenengan sangat cocok untuk memimpin barisan, bahkan seringkali menjadi inspirasi bagi orang lain. Kelahiran tanggal satu memiliki keyakinan yang kuat bahwa dirinya akan mampu untuk mengubah segala mimpi, dan rencananya menjadi suatu hal yang benar-benar tercipta di alam nyata, mereka yakin akan bisa melalui dan menyingkirkan apapun yang menghalanginya. Tanggal lahir sakral yang satu ini juga mampu melihat dan merasakan kemurnian dari sifat orang lain. Mereka tidak suka dengan kepalsuan dan orang-orang yang munafik. Tanggal lahir paling sakral pemilik inti spiritual dan daya gaib paling tinggi urutan kedua adalah panjenengan yang lahir pada tanggal dua. Semua tanggal lahir yang sudah ataupun akan disebutkan dalam video ini adalah tanggal lahir nasional atau masehi. Hal tersebut agar panjenengan lebih mudah dalam memahaminya. Panjenengan kelahiran tanggal dua disebutkan memiliki jiwa seorang pembawa damai. Selain itu panjenengan juga memiliki hati yang lembut, pemaaf, dan seringkali juga seorang yang pandai dalam bertutur kata. Karena karakternya yang alim tersebut, orang sering meremehkan kelahiran tanggal dua ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kelahiran ini sekaligus merupakan orang yang ulet dan kuat mentalnya. Panjenengan kelahiran tanggal dua tidak akan mudah hancur dalam tekanan. Panjenengan kelahiran tanggal sakral yang satu ini biasanya juga jarang mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun bagi mereka yang sudah mengenal baik panjenengan, panjenengan selalu memiliki tempat spesial di hati mereka. Banyak yang tidak tahu bahwa kelahiran tanggal dua memiliki kekuatan untuk bisa memahami sifat-sifat alami manusia. Jika kelahiran tanggal satu mampu menjadi seorang pemimpin, maka kelahiran tanggal dua akan bisa menjadi mastermind di belakang layar. Orang dengan kelahiran tanggal dua juga memiliki kekuatan intuisi lumayan besar. Mereka kebanyakan menyenangi hal-hal yang bersifat spiritual dan supranatural. Tanggal lahir paling sakral pemilik inti spiritual dan daya gaib terbesar ketiga, adalah panjenengan dengan tanggal lahir tiga. Pemilik tanggal lahir sakral ketiga ini, digambarkan sebagai pribadi dengan kreativitas yang tinggi. Mereka dengan bakat imajinatifnya, akan sangat cocok dan sesuai jika menekuni suatu bidang seni. Kekuatan spiritual paling besar yang dimiliki oleh tanggal lahir keramat ini, adalah berupa daya pikatnya yang kuat. Panjenengan kelahiran tanggal tiga biasanya memiliki kemampuan bergaul yang baik. Pesona dan selera humor panjenengan membuat orang lain mudah merasa akrab. Kelahiran tanggal tiga juga menjadi orang yang sangat beruntung. Hal itu dikarenakan secara alamiah mereka hampir bisa dikatakan memiliki keselarasan vibrasi dengan alam semesta. Dengan demikian, panjenengan dengan tanggal lahir ini akan mudah dalam mencapai suatu kegembiraan atau kesenangan dalam hidup. Namun untuk benar-benar mewujudkan berbagai keseimbangan dan kesenangan dalam hidup, panjenengan kelahiran tanggal tiga harus mulai belajar yang namanya kedisiplinan diri. Tanggal lahir paling sakral urutan keempat, yang juga pemilik inti spiritual dan daya gaib paling besar, adalah panjenengan dengan tanggal lahir empat. Angka empat, sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat kurang begitu baik. Namun demikian, hal tersebut sebenarnya adalah mitos yang memang sudah terpelihara sejak waktu yang lama. Namun jika dikaitkan dengan kepribadian, panjenengan yang lahir di tanggal empat, memiliki beberapa sifat bawaan yang bagus, yaitu antara lain mandiri, patuh, dapat dipercaya, dan bahkan sering menjadi orang yang tepat waktu. Panjenengan kelahiran tanggal empat juga dikatakan memiliki etos kerja yang mantap, ulet, dan selalu berusaha menemukan kepuasan dalam berbagai pencapaiannya. Oleh karena itu, panjenengan dengan kelahiran ini sering menjadi orang yang sukses dan dikenali banyak orang. Salah satu tanggal lahir yang sakral ini biasanya juga adalah orang yang tidak terlalu aneh-aneh, bahkan mereka cenderung biasa saja. Banyak orang di kelahiran ini dianugerahi kemampuan sebagai seorang healer atau penyembuh. Tanggal lahir sakral yang punya inti spiritual dan daya gaib paling besar urutan kelima, adalah panjenengan dengan tanggal lahir sepuluh. Panjenengan kelahiran tanggal sepuluh memiliki kemiripan yang hampir sama dengan orang yang lahir pada tanggal satu, yaitu memiliki kemampuan yang baik dalam hal kepemimpinan, panjenengan senang jika memiliki kendali atas sesuatu. Kelahiran tanggal sepuluh ini memiliki sifat alami sebagai pribadi yang jujur, bahkan terkadang saking jujur dan polosnya, mereka malah membuat suasana obrolan menjadi canggung. Kelahiran tanggal sepuluh biasanya adalah orang yang fokus pada hasil namun juga tetap tidak melupakan kerja keras. Namun sayangnya, acap kali mereka terlalu over dalam bekerja sehingga terkesan workaholic. Kekuatan spiritual terpendam dari panjenengan kelahiran ini selain intuisinya yang tajam. Panjenengan sebenarnya juga memiliki wibawa sebagai seorang yang bisa memelihara dan memberikan perlindungan kepada orang lain. Tanggal lahir sakral urutan ke-6 pemilik inti spiritual dan daya gaib besar adalah tanggal lahir 11. Kelahiran tanggal 11 juga dikategorikan sebagai tanggal lahir paling keramat. Hal itu karena tanggal 11 adalah pemilik intuisi hati paling tajam diantara tanggal kelahiran lainnya. Angka 11 dikatakan juga sebagai lambang dari alam bawah sadar manusia. Dalam ilmu numerologi, angka 11 dikenal dengan istilah master number. Angka ini dipercaya akan memberikan aura karisma yang kuat kepada pemiliknya. Selain itu juga inspirasi dan keteladanan dalam kepemimpinan. Secara alamiah, kelahiran tanggal 11 juga memiliki kemampuan untuk lebih peka terhadap pancaran energi halus di alam semesta. Baik itu yang bersifat metafisika atau hanya sekedar bisa membaca dan memahami emosi orang lain. Akan tetapi jika kelebihan tersebut tidak bisa dikendalikan, maka terkadang malah akan menjadi seperti kutukan yang menyiksa. Kemudian tanggal lahir sakral ketujuh pemilik inti spiritual dan daya gaib terbesar adalah panjenengan yang lahir pada tanggal 13. Panjenengan dengan kelahiran tanggal 13, diibaratkan sebagai mercusuar dari energi kosmos. Angka 13 dipercaya menyimpan banyak power yang akan membantu panjenengan dalam mengarungi lautan kehidupan ini. Panjenengan yang berada di bawah naungan angka 13, biasanya merupakan orang yang independen. Panjenengan tidak mau orang lain mengambil kendali atas kehidupan ataupun keputusan panjenengan. Banyak yang mengatakan bahwa angka 13 adalah angka yang bersinggungan dengan kematian, namun yang mereka tidak tahu, kematian adalah kebangkitan roh yang menjadi transisi menuju eksistensi yang lebih tinggi. Panjenengan kelahiran tanggal 13, disarankan untuk tetap optimis serta percaya pada kemampuan diri sendiri, dan lebih penting lagi hindari untuk selalu ingin melimpahkan kesalahan panjenengan kepada orang lain. Tanggal lahir paling sakral pemilik inti spiritual dan daya gaib paling besar urutan ke-8, adalah panjenengan dengan tanggal lahir 22. Panjenengan dengan tanggal lahir ini, disebutkan dalam numerologi memiliki kemampuan sebagai seorang pewujud, yaitu untuk mewujudkan konsep imajinasi atau cita-cita panjenengan menjadi suatu realitas yang dapat dirasa panca indera. Itulah sebabnya banyak kelahiran dari tanggal ini mampu dalam memenuhi keinginan-keinginan hidupnya. Panjenengan dalam kelahiran angka 22 memiliki daya manifestasi yang sangat kuat. Berbicara soal rencana, panjenengan kelahiran tanggal 22 adalah seorang yang sangat detail dan teratur. Panjenengan juga seorang yang sabar dalam mengeksekusi rencana tersebut. Adapun kelemahan dari kelahiran tanggal 22 ini, adalah ketakutan mereka terhadap suatu kegagalan meskipun itu belum terjadi dan hanya ada di pikiran mereka saja. Inilah yang terkadang menjadikan mereka sedikit ragu ketika memantapkan sebuah rencana. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini tentang 8 tanggal lahir paling sakral menurut ilmu numerologi kitab Primbon Jawa Kuno. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita yang menyaksikannya. Dan akhir kata, admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu dilancarkan dalam rezeki dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih telah menonton!